Pemirsa terkait kasus cacar monyet atau monkey box yang telah masuk ke Indonesia, Dinas Kesehatan Moro Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada. Kasus cacar monyet terkonfirmasi pada pasien laki-laki berusia 27 tahun berasal dari Jakarta yang baru pulang dari luar negeri. Temuan kasus cacar monyet di Indonesia membuat masyarakat mesti lebih waspada. Untuk itu, Dinas Kesehatan Moro Jambi harus melakukan langkah antisipasi penyebaran virus tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, Afif Udin menegaskan bahwa seluruh puskesmas diminta untuk waspada bila mendapati gejala yang mirip pasien cacar monyet. Mereka harus segera melaporkan ke Dinas Kesehatan bila mendapati pasien terindikasi cacar monyet. Dengan hal itu, penularannya kan kontak langsung, yang lama, bisa jadi juga melalui droplet. Terkait yang terlibatnya ini, gunakan ini virus dibuatkan, dan praktis secara klinis gejalanya. Ada teman, ada seperti ruang-ruang di kulit mirip cacar dan kaki, kemudian ada juga ruang pembesaran belajar kita temukan. Nah, prinsipnya adalah kasus-kasus yang muncul itu bersifat lebih ringan. Karena sifatnya set limiting disease atau sembuh dengan sendirinya, dengan tamanya yang penting adalah meningkatkan daerah tubuh. Dirinya juga menjelaskan bahwa masyarakat bisa mewaspadai sejumlah gejala virus cacar monyet dengan memperhatikan gejalanya seperti mengalami ruang di bagian tangan dan sebagainya.